salam rayu buat semuanya terima kasih masih support dan dukung channel ini tetap dukung channel kangtrong dengan like subscribe dan share nya apabila video di channel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya disini memang sengaja saya ingin bagi-bagi ilmu bagi-bagi mantra bagi-bagi pengetahuan agar apa agar panjenengan semua jadi tahu dan bisa menjalankan tanpa harus ada pembimbing tapi lebih baik apabila ada pembimbing agar bisa mengarahkan perjalanan spiritual panjenengan semuanya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan atau keilmuan tentang cara membersihkan diri kita sendiri atau sedulur papat lima pancer kita ini cara membersihkannya ini terutama apabila sampan seorang pengusaha sedang kesusahan rezeki sampan sedang seret sampan sedang merasa mendapatkan gangguan-gangguan dari yang lain ataupun rumah tangga sampan sedang tidak baik-baik saja ini bisa sampan lakukan menggunakan tata cara yang akan saya berikan nanti saya berikan lapalannya juga tujuan saya disini berbagi bukan untuk mengobrol ilmu agar kita tahu ini tradisi kita kita orang Jawa ya ini tradisi kita kenapa harus disembunyikan makanya disini saya bongkar bukan saya pamer saya ataupun sok paham agar kita semua tahu ya inilah tradisi kita di saat sampan merasakan hal-hal yang saya sebutkan tadi sampan pertama mencari bunga tujuh rupa atau kalau Jawa itu kembang setaman nah disitu sampan gunakan tempayan terus bunga itu tadi sampan tambahkan telur dan uang receh sampan masukkan dalam tempayan yang berisi air nah gunanya ini nanti untuk mandi jadi bunga terus apa itu telur terus uang receh itu dimasukkan dikasih beras dikasih beras jadi airnya nanti warnanya bisa berubah agak putih karena kena air beras ini tadi nah ini fungsinya untuk mandi untuk keramas panjenengan untuk membersihkan yo jiwa yo raga panjenengan semuanya dari segala gangguan yang mungkin sedang sampean alami ini bisa disebut merukiah diri sendiri sebenarnya ataupun menetral menetralkan diri sampean sendiri membersihkan diri sampean sendiri dari kemelut atau gangguan apapun yang sedang anda alami nah disaat sebelum mandi sampean ucapkan mantra seperti ini sampean tepuk tanah tiga kali assalamualaikum salam niatengsun adus keramas niatengsun adus keramas sing tak keramasi sedulur kupapat limau pancar sing tak keramasi sedulur kupapat limau pancar tak siram kaping pisang cahyoku koyo tanggal sici tak siram kaping bindu cahyoku koyo tanggal luro tak siram kaping telu cahyoku koyo tanggal telu tak siram kaping papat cahyoku koyo tanggal patgelasi salam waalaikumsalam bisa sampean tambahin sedoyo rubedo kang tumomo landereng tumomo ing badan kaulo boten tumomo kanti pangwasaning gusti kang moho kuosok nah itu bisa sampan tambahkan di belakangnya jadi komplit jadi menyirami jiwa raga dan meminta perlindungan dari Tuhan yang maha kuasa itu bisa sampan tulis doa ini dan saya bisa sampan laksanakan tidak akan ada efek apa-apa dalam diri sampan selain membersihkan mensucikan diri sampan sampan niati sampan yakini apabila sampan memiliki banyak permasalahan banyak kemelodohan dalam diri sampan usaha sampan atau pekerjaan sampan bisa sampan lakukan itu seperti itu tadi doanya asal tepuk tanah tiga kali assalamualaikum badan badan salamualaikum baru baru sampan baru sampan siram 4 kali dulu atau 7 kali baru mandi seperti biasa nanti setelah selesai bunga telur dan ini sampan kumpulkan sampan masukkan ke dalam kantong plastik dan sampan buang ke sungai yang mengalir atau sungai besar nah ini semoga bermanfaat buat panjendengan semua yang memiliki masalah ataupun kemelut dalam diri panjendengan agar sampan mendapatkan ketenangan nah ini bisa dilakukan untuk sampan yang meyakini saja untuk yang yakin monggo dilaksanakan jangan menjadi sebuah perdebatan ini hanya berbagi disini tujuan saya juga berbagi untuk yang tidak tahu menjadi tahu untuk yang belum mengerjakan biar bisa mengerjakan agar kita tidak selalu wira-wiri kebingungan mencari sesuatu yang nanti justru akan menjerumuskan diri kita semuanya kita sama-sama orang Jawa inilah cara kita tradisi kita sebagai anak cucu Jawa semoga bermanfaat buat panjendengan semuanya dari saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dan bisa samban laksanakan bisa samban catat semoga bermanfaat salam rayu 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 sagung gemadi matur semban bermanfaat laksan